selamat menikmati bertemu lagi dengan bulian anak-anak, disini kita akan belajar mata pelajaran akhidah ahlak, ya anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu, kita haturkan kepada jujurkan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga keluarganya sikap berdoa, tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata, berdoa mulai ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa aswaji wa duriyatihi lawmul fatiha a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim 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 maliki yawmiddin quayril maghdub alayhim walabdallin rabbi ghafir li wal walidayya walil mu'minin amin bismillahirrahmanirrahim raditubillahirrahmanirrahim raditubillahirrahmanirrahmanirrahim wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidani ilma warzukni fahmah wa ja'alani minas sholihin amin baiklah anak-anak kita sudah berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya anak-anak ya kita akan belajar mata pelajaran akhidah ahlak yaitu tentang adab terhadap orang tua dan guru adab terhadap orang tua dan guru siapakah orang tua itu orang tua adalah orang yang merawat dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang orang tua tidak pernah mengharapkan imbalan apapun bagi orang tua kebahagiaan anak adalah segalanya kasih sayang orang tua kebahagiaan anak adalah segalanya kasih sayang orang tua sepanjang masa guru adalah orang tua kedua kita setelah anak sendiri guru memberikan ilmu kepada kita tanpa pamrih guru juga disebut pahlawan tanpa tanda jasa baiklah kalau orang tua anak-anak ya itu orang tua yang ada di rumah kalian sedangkan guru itu orang tua orang tua kedua kalian ya ketika di sekolahan ya anak-anak ya selanjutnya adab terhadap orang tua terhadap orang tua pun juga ada adabnya anak-anak ya orang tua itu terdiri dari ibu dan ayah ibu adalah orang yang mengandung dan melahirkan kita ayah adalah orang yang bekerja mencari nafkah untuk kita mereka disebut orang tua karena merawat membesarkan dan menyayangi kita kita sebagai anak harus menghormati dan menyayangi kita harus bersikap sopan kepada orang tua sebagai anak kalian wajib berbakti kepada kedua orang tua berbakti kepada orang tua mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Allah memerintahkan kita untuk menyayangi dan bersikap sopan kepada orang tua mengucapkan ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama ya disitu terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ya anak-anak ya apabila mengucapkan kata-kata buruk atau memperlakukan mereka dengan kasar disini kalian ada yang pernah berkata kasar kepada orang tua yuk ada enggak ya tidak boleh anak-anak apalagi mengucapkan kata-kata ah sangat tidak boleh dilarang ya oleh agama ya anak-anak ya jadi kita harus menghormati orang tua tanpa orang tua kalian ada apa tidak ya ya tidak ada ya jadi kalian harus benar-benar menghormati orang tua berkata yang sopan lemah lembut ya anak-anak tidak boleh berkata yang kasar ya selanjutnya adat kepada orang tua itu sebagai berikut yang pertama tadi mendengarkan perkataan orang tua jadi ketika orang tua berbicara kalian tidak boleh menjawab dulu ya didengarkan dengan baik itu yang kedua tidak memotong pembicaraan orang tua ya tidak boleh memotong pembicaraan orang tua ketika orang tua berbicara didengarkan baik-baik ya terus tidak berkata buruk kepada orang tua jadi berkata yang sopan lemah lembut tidak berteriak kepada orang tua jadi ketika bicara dengan orang tua tidak boleh berteriak-teriak harus dengan sopan selanjutnya mematuhi segala perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan perintah Allah jadi ketika orang tua menyuruh kalian sebaiknya dilaksanakan selama apa yang orang tua suruh itu tidak bertentangan dengan perintah Allah ya dan selanjutnya yang menjawab panggilan orang tua ya biasanya siapa yang dipanggil masih diam ya contoh mau minta tolong dibelikan sesuatu gitu kalian menjawab ya lama sekali ada enggak ya jadi kalau orang tua apa kepada kalian memanggil sebaiknya langsung dijawab ya selanjutnya tidak menyusahkan orang tua ya kalian bagaimana supaya tidak menyusahkan orang tua ya kalian harus menghormati orang tua tersebut melaksanakan perintah orang tua tersebut ya menyenangkan hati orang tua ya menyenangkan hati orang tua itu tidak membuat orang tua marah ya tidak membuat orang tua kesal ya bagaimana supaya kalian bisa menyenangkan hati orang tua ya dengan cara kalian menaati atau menghormati orang tua ya dan berperasangka baik kepada orang tua tidak boleh ketika orang tua bicara terus kalian jawab nah itu juga sama saja ya berperasangkanya harus yang baik tidak boleh yang jelek selanjutnya membantu pekerjaan orang tua ketika kalian tidak ada pekerjaan misalkan sudah belajar nah kemudian orang tua mau cuci piring atau nyapu kalian boleh membantu belajar ya dan selanjutnya mendoakan orang tua dimanapun kapanpun apalagi setelah sholat kalian harus selalu mendoakan orang tua mendoakan orang tua itu tidak hanya ketika orang tua meninggal saja tidak ya anak-anak walaupun orang tua masih bersama kita kita pun harus selalu mendoakan ya mengerti anak-anak ya nah disini kalian hafal apa belum doa untuk kedua orang tua yuk yang belum hafal dihafalkan atau ketika nanti setelah sholat itu juga harus dibaca dibaca anak-anak ya mendoakan kedua orang tua disini kita baca bersama-sama yuk Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ufirli wali wali daya warham huma kama rabbayani sohiro ya itu doa untuk kedua orang tua kalian baca selalu apalagi setelah sholat dihafalkan ya anak-anak ya yang belum hafal dihafalkan doa untuk kedua orang tua selanjutnya kita belajar tentang adab terhadap guru tadi sudah adab terhadap orang tua sekarang adab terhadap guru guru itu siapa ya guru adalah orang tua kedua kita di sekolah guru adalah orang yang memberikan kita ilmu mengajari kita banyak hal sampai kita menjadi pandai guru tidak pernah meminta imbalan dari murid kebahagiaan guru adalah ketika muridnya senang belajar dan berprestasi jika seorang murid bersikap buruk terhadap gurunya maka berkah ilmunya akan hilang ya anak-anak seperti yang bulia sampaikan tadi guru itu orang tua kedua ya orang tua kedua kalian di sekolah ya dan kalian juga sama menghormatinya sama seperti orang tua kalian di rumah ya guru itu pasti senang kalau kalian rajin belajar apalagi kalian berprestasi nilainya bagus ya itu supaya guru senang bagaimana caranya kalian harus rajin belajar supaya nilainya bagus dan berprestasi jika kalian bersikap jelek atau buruk terhadap guru maka ilmu yang kalian dapat itu akan hilang berkahnya anak-anak ya jadi sama dengan orang tua sikapnya harus baik harus sopan ya harus manut ya anak-anak ya baiklah disini kalau guru itu sayang kepada muridnya anak-anak ya jadi setiap siswa itu juga harus patuh dan hormat kepada guru patuh dan hormat kepada guru itu dilakukan dengan cara berikut mendahuli salam kepada guru ketika bertemu guru kalian mengucapkan salam di jalan atau dimanapun ya terus tidak banyak berbicara di depan guru tidak terlalu banyak berbicara ya anak-anak ya didengarkan kalau guru menyampaikan terus mendengarkan penjelasan guru dengan tenang ketika guru menerangkan tidak boleh rame dengan temannya tidak boleh bergurau ya didengarkan penjelasan guru tidak mengobrol ketika guru menjelaskan ya kalau guru menjelaskan tidak boleh ngobrol sendiri dengan temannya tidak berkata buruk kepada guru ya berkata yang baik yang sopan yang bagus tidak membantah dan melawan guru ketika guru menasehati kalian dengarkan tidak boleh membantah apalagi melawan tidak duduk membelakangi guru ketika di kelas kalian di depan guru tidak boleh membelakangi apalagi kalau gurunya menerangkan kalian hadap belakang itu tidak sopan anak-anak bertanya bertanya dengan guru dengan sopan kalau bertanya pun juga ada adabnya ada aturannya tidak langsung berteriak bu saya belum mengerti ini tidak boleh anak-anak harus dengan sikap yang sopan tangannya diangkat dulu langsung tanya dengan sopan dan selalu mendoakan guru kalian tidak hanya mendoakan orang tua saja guru pun juga harus kalian doakan guru itu juga termasuk orang tua kalian juga ya anak-anak boleh setelah sholat mendoakan guru mendoakan orang tua disini bapak dan ibu guru bangga apabila pala murid rajin belajar jika ada siswa yang pandai siswa harus berterima kasih pada bapak dan ibu guru bapak dan ibu guru sangat berjasa kepada siswa bapak dan ibu guru membuat siswa menjadi orang yang berguna ya anak-anak disini kita sudah belajar tentang apa saja adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru tugas kalian di rumah nanti yang belum hafal doa kepada orang tua dihafalkan ya anak-anak nanti ada tugasnya tersendiri baiklah anak-anak sampai disini dulu pelajaran akhidat akhidat tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan kalian sudah lebih tahu adab terhadap orang tua itu bagaimana dan adab terhadap guru itu seperti apa ya anak-anak ya diingat-ingat kalau sama orang tua tidak boleh berkata apa tadi ah ya tidak boleh itu sangat dilarang dan harus hormat kepada orang tua dan guru ya sampai disini disini dulu pelajaran dari buli sebelum pelajaran kita akhiri kita berdoa bersama-sama anak-anak kita melafalkan surat al-asr ya sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai cukup sekian pelajaran dari buli kalian tetap semangat belajarnya di rumah ya anak-anak dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertakap muka bisa bertemu langsung di kelas bertemu dengan teman-teman dan guru kalian ya anak-anak ya buku guru akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh